Pasca tragedi kecelakaan maut, petugas gabungan kesulitan mengevakuasi truk BBM milik Pertamina dari Badan Jalan. Hal ini terjadi lantaran truk tersebut membawa muatan bahan bakar berisi penuh, sehingga dikhawatirkan terjadi kesekan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hebat. Petugas gabungan kesulitan untuk mengevakuasi truk maut milik Pertamina bernomor polisi B9598BEH usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pasalnya muatan truk berisi penuh sebanyak 24.000 liter bahan bakar. Petugas Damkar Kota Bekasi mengatakan, selain muatan truk yang penuh, ada satu sepeda motor korban kecelakaan yang masih tersangkut di kolong truk. Kendaraan roda dua tersebut dipastikan menyimpan bahan bakar di tangkinya, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan evakuasi, agar tidak terjadi kesekan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hebat. Kondisi tanki ini kan dari kandisian, namunnya awam panasnya masih ada pada saat kita nanti, atau evakuasi, jadi kandisian itu akan menjadi radiasi panasnya akan menemukan percikan api. Kondisi tanki masih full isi, Pak? Kondisi tanki, alhamdulillah masih full 25 ton. Nah, apa kabar ya Pak? Informasi dari pihak Pertamina, tadi biosolar. Nah, kalau biosolar itu, nyawanya lama, matinya juga lama. Nah, yang kita takutkan karena kan di bawah sini masih ada satu motor nih, yang ke dekat, nah itu masih ada Pertalit atau Pertama kita nggak tahu nih. Ini Pak sulitannya? Iya. Satu, kuatannya full. Kondisi tinggalannya, turunan, dan kondisi unit 35-35 derajat pengiringannya. Nah, resikonya kalau dia ngembalik. Hingga Senin malam, selain sepeda motor yang masih tersangkut di kolong truk tanki, satu unit mobil minibus yang mengalami rusak parah di bagian depan dan belakang juga belum dievakuasi petugas gabungan. Polisi telah melakukan olah PKP di lokasi kejadian. Sementara untuk kendaraan truk tanki diupayakan untuk segera dievakuasi, meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari Bekasi, Aririduan Nusantara TV melaporkan.